Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman balik lagi sama Bung Lungir Jadi Q & Bung Bang, nah kali ini gue bukan sama Bang Daeng Tapi sama pengemuk dari Rempoa Atau tamunya Bang Daeng Dengan apa yang mana bang? Cipris Bang Cipris Karena Bang Cipris ini juga penghobi cana juga Iya bang? Nah di rumah kira-kira ada ikan cana apa aja bang? Cananya ada auranti, 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 asiat 3 Asiat 3 Baru-baru ini aja sih Oh baru-baru ini aja Jadi amba banyak aja pengemar ikan cana Bang, lu main ikan cana udah berapa lama? Tahun ya Tahun ya Gimana bang? Proses dari kecil apa? Dari kecil? Dari kecil Oh dari kecil Dirawat lebih besar ya? Betul Dari kecil Jadi selama perawatan yang dikasih makan apa aja bang? Pakannya 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 hidup, pelet Pakan hidup sama pelet Itu tiap hari apa gimana bang? Cara kasih makannya? Setiap hari Tapi diporsi sih bang Dia terlalu besar perutnya Enggak terlalu diporsi ya? Iya Cuma sebatasnya aja ya? Sebatasnya aja Bang Kipris Iya Kira-kira cana asiat kita seperti apa nih bang yang bagus bang? Apadoh ketangnya bantulong lah Badannya enggak terlalu gendut lah Nah beneran bang itu gimana? Kalau buat asiatnya itu Udah badannya enggak terlalu besar Perutnya tuh terus Berus? Kalau mau tiara? Pull Sampai kepala bang Oh Jadih kepala paling bagus ya? Bagus Kalau dibesikan ya siap aja ya? Boleh Baik Kita mau lihatin asiat kita yang lumayan bagus Nah, menurut bang Kipris gimana nih? Nah Lalu sini bang Dari badannya enggak terlalu besar Tidak terlalu besar ya? Cuman Lebih-lebih sering-sering interaksi aja sih bang Biar aktif ikannya Nah kalau menurut Bang Cuplis mutiara seperti ini gimana nih? Mungkin kalau kayak gini kan dia lebih berproses dulu Dari pakannya dulu Jadi lebih banyak nutrisinya aja sih Bang Nutrisi? Jadi nutrisi di ikan itu penting ya? Penting banget Bang Cara dia tahu nutrisinya itu pakai apa nih Bang? Dari makanan atau gimana? Dari pakan sih Terutama sih ke udang sih ya Kalau udang yang kita tahu kan banyak proteinnya juga ya Bang ya Disana Oh jadi udang juga bukan mancing dari warna juga ya? Protein buat dia juga ada ya? Betul Terus pakan hidupnya ikan cere lah ya Oh cere? Bagus tuh cere ya? Cere bagus Bang kalau buat Asiatika Nah jadi ini nutiarnya udah termasuk pukul ya? Iya Kalau untuk di bagian badannya ya? Badan Iya kalau buat di kepalanya sih belum ini Iya kepala belum Tapi di sirip dorsalata sama anal bawa udah ada ya? Udah udah ada Terus dari segi bodinya warnanya udah hitam nih Bang nih Hitam? Oh jadi yang bagus hitam ya? Hitam Bang Oke bagus sih Cuman sering-sering aja nih interaksi Jadi kalau ikan aktif itu tuh enak aja Bang Enak ya? Buat Cana Asiatika Jadi menurut ini kan ikan-ikan banyak nih Iya Kira-kira bagian mana lagi Bang yang paling enak dilihatnya? Dari Asiatika nya? Dari Asiatika Nah selain yang ikan ini nih Sini banyak nih kita lihat aja dulu ya Boleh? Mana kira-kira Bang? Nah ini kali ya Nah ini Wah bagus nih Badannya Bang Mutiaranya full ya? Full Dari badannya terlalu gemuk ya? Betul Itu Mutiara di bagian pala itu mulai-mulai tumbuh tuh Bang Oh mulai tumbuh? Iya Bagus sih Bang Ada bakat lah Ada ya? Ada Jadi Karena Bang Cuplis Piaran Asiatika juga ya Bang Iya Gak apa-apa lah Jadi emang bagus ya Bang? Bagus sih Mental udah ada ya? Oke lah Enak ya Bang Buat lihat badannya gitu Iya Lurus dia Betul Terus Dari segi apa Bang? Misalnya kan ada yang Hatinya ada yang bilang Ikan cacat jadi bagus lah Menurut Bang Cuplis gimana nih? Kayak Misalnya Dorsalnya berimpat gitu Jadi Apa ya Bang ya? Kesukaan orang masing-masing sih ya? Kesukaan orang masing-masing sih ya? Jadi Ada yang Dia Bentuknya cacat Lebih suka Untuk di koleksi gitu Tapi bakat gondrong banget sih Oh bakat gondrong udah ada? Dilihat dari mananya Bang Misalnya bakat gondrong? Dari mutiara ini nih Sebeda-dosa atas tuh Masih ada Buat Tumbuh lagi Oke Jadi ini kan masih bisa besar lagi Bang ya? Masih Untuk Dorsalnya Lebih gondrong lagi Cakep banget Bagus-bagus sih nih Asia Tikanya disini Iya nih Kita tempatnya siapa tau ini? Bang Kita lanjut kembali lagi nih Apa Ada ikan yang lebih kecil-kecil dulu kali? Boleh Di sebelah sini kayaknya Sebelah kanan ya? Nah ini ada dua ikan nih Bang Ada banyak sih sebenernya Ini kan ukuran masih kecil nih Kalau dari kecil dilihat dari mananya dulu nih Bang Kita lihat dulu Bang Ikannya mungkin sehat dulu sih Sehat ya? Sehat dulu Jadi dia nggak ada di bawah gitu Berarti kayak gini nih Bang Iya Terlihat Cattle lah Terus Ini juga aktif Adanya di atas Di atas atau tengah-tengah ya? Jadi berenang gitu ya Kan kadang ada yang ngejok juga tuh Nah ini kayak gini nih Bang nih Bagus tuh Minta lah gitu Jadi yang menjari udah mau plaring gitu ya? Mau nyamper ya? Tuh Jadi ini Contoh kalau kita beli ikan dari kecil ya? Orang kecil ya? Iya Lebih seru sih Bang Kalau dari kecil Karena kita tahu proses buat pembesaran juga ya? Betul Jadi kita tahu nih pakan yang disuka apa Gitu kan Dari kecil Nah ini juga Kalau dari kecil Lihat dorsalnya udah enak ya? Enak banget Kalau udah gondrong ya? Asli Nah Wah teman-teman Ini yang kemarin gua bikin konten Di ikan Rang harganya mulai dari Rp80.000 sampai Rp150.000 Yang ini? Ini Iya Satu baris Termasuk murah ya? Murah Murah ya Nah kalau yang kayak gini gimana nih? Sebelahnya Sebelahnya juga Sama sih Bang Cuma ada Ini aja ya Kurang nyaman aja Kurang nyaman ya? Dari airnya kan ya? Bisa jadi Oh jadi terutama kalau kita milih Ikan-ikan banyak nih Jadi Intinya satu yang bisa diajak Main sama tangan dulu ya? Interaksi dulu Interaksi ya? Iya Terus kedua dari cara berenangnya dia? Cara berenang Jadi dia gak mojok gitu ya? Iya Gak di bawah Oke oke Nah itu penting tuh teman-teman Nah terus kita lihat lagi Disini kan banyak nih Ini yang atas mulai agak gede-gedean Enak Bang Dilihat Bang Kita coba dulu Bang Satu-satu ya? Satu-satu ya? Oke Oke nih Bang Oke ya Oke nih Bang Oke ya Ini ngetes mental dulu nih Sekatnya dibuka terus Jadi dia stress kali ya Oh karena sekat dibuka Terlalu capek kali ya Iya capek Dia juga Jadi enak yang ini nih Yang ini yang enak Oke Yang ini enak loh Enak ya Asli Dia mau main ya Bagus juga sih badannya sama mutiara sih Bagus juga Hampir full ya Iya betul Oke Enak Bang ini nih Ini di range harga berapa Bang Kemarin Ini kemarin di range harganya Mulai dari 350 Yang ini? Iya Gimana Bang Menurut Sekelas Asiatika Iya Bermasuk lumayan atau Memang segitu Worksheet sih Bang Worksheet ya Iya Oke teman-teman Berarti emang kualitas Ada harga Ada kualitas ya Betul Ada harga Ada kualitas Oke Selamat Nah Nah Tentak sih ini Dari kecil kayak gini nih Dengan mental seperti ini ya Oke siap Tuh teman-teman ikannya Apa Kalau tahap seperti ini Belum bisa kepilih ya Belum Belum ya Iya Nah Jadi kalau emang kayak gini mah Rata-rata beli banyak Digedain dulu ya Iya Digedain dulu Ukurannya Jadi kita gak tau kualitas dia seperti apa ya Iya Kita juga gak bisa paksa Bang Karena ikan kan mas kecil Oke Kasian Iya Iya Tunggu dia Tunggu dia ukuran 11 sampai 12 cm ya Iya Oke teman-teman Itu dia Nah Gue sama Bang Chiuplis Bang Menurut lu nih Bang Itu ikan yang dari kecil sampai besar Kira-kira kasih makannya harus sering apa gimana Bang Kalau untuk di bawah sebelah itu kita harus sering kasih makan Sering-sering kasih makan Dan di luar lain Supaya mau makan Karena dia masih kecil Kecil ya Iya Pertumbuhan juga ya Pertumbuhan dulu Bang Nanti kalau udah kelihatan dari mulai 11 cm sampai 15 cm baru tuh ya Iya Bisa Bang Sebelum ke ikan cana dulu sering main ikan apa Bang Cupang sih Oh Cupang Iya Oke Cupang ya Tapi sekarang Cupang masih ada Bang Sekarang udah Gak ada Gak ada Jadi ada cana di rumah Ada cana aja Dari Auranti sampai apa Bang Dewarti sama Asia 3 Asia 3 Tiga jadi situ ya Iya Gak mau coba yang lain-lain Bang kaya maru gitu Sementara ini baru yang dua aku aja sih Bang Oh dua ya Proses dulu ya Betul Oke Nah jadi Sampai sini dulu video nya Nah karena Bang Cupang ke sini dulu kebetulan emang gak janjian kita Bang ya Iya Kita semua disini Semua Nah gue juga Kalo tempatnya Bang Dayang ini Gue denger kan dia mau bikin akuas center Nanti tuh ada ikan koki Banyak lah macem-macem ikan disini Iya Nah Nah pasti piling gue disini lagi bangun polon nih Nggak Akhirnya lah Gue kesini bener Nah ketemu sama Bang Cuplis Gimana nih Bang? Rempoa? Apa dimana? Di Rempoa Di Rempoa ya Cuman di Rempoa belum ada Bang ya kayak gini Bang Belum ada? Belum ada Kali aja bisa ngeberi sendiri Bang Oke Bang Cuplis terima kasih banyak Atas masukannya Karena Bang Cuplis ini juga salah satu penghobi kan sana juga Kira-kira sampai terus aja Bang ya Oke jadi sampai simpul videonya dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Terima kasih Bang Terima kasih Terima kasih